Intro Menteri Pariwisata Arief Yahya secara langsung meresmikan The Caldera Toba Nomadic Escape pada sebuah prasasti peresmian, sebuah destinasi amenitas wisata pengembara atau nomadic tourism, berkelas dunia di Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Samosir. Nomadic Tourism atau Pariwisata Nomaden merupakan konsep wisata alam yang menjadi program prioritas unggulan nasional Kementerian Pariwisata dengan 5 destinasi unggulan diantaranya Nomadic Caravan Park, Nomadic Ecopot, Nomadic Cabin, Nomadic Belt Tank, dan Nomadic Bubble Tank. Program ini dibuat untuk meningkatkan jumlah wisatawan masuk terkait pengembangan destinasi-destinasi pariwisata di tanah air. Kawasan seluas 2 hektare ini akan menjadi destinasi baru bagi para wisatawan internasional maupun lokal, terutama yang bertipe wisatawan pengembara. Di sekitar lokasi wisata, pengunjung disuguhkan indahnya pemandangan desa wisata Sigapiton yang berlokasi di Lembah The Caldera yang diapit bukit pada sisi kanan dan kiri dengan pemandangan Danau Toba dan Pulau Samosir di Kejauhan. Komentinya Pembelong Stan. Pembelong FinTech Buat sebab-bapak udah ekspor hidup ya. Nanti lebih fokusnya Caldera ini kepada nomadic amenities. Aminities itu apa sih? Ya camping ini, nanti ada tarafannya sebagainya. Kepak seorang nomadic turism itu bisnis besar, dunia. Nah, jadi untuk wisnusnya udah kita hitung kira-kira 22 juta yang ada wisnus kita, jadi hampir 10 persen wisnus itu lebih ke... Acara peresmian juga dihadiri oleh Bupati Toba Samosir Darwin Siagian, Bupati Tapanuli Utara, Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Dano Toba, dan DIM 0201 Tapanuli Utara, Kapolres Toba Samosir, AKBP Agus Waluyo, dan sejumlah anggota DPR dan DPDRI. Yang sifatnya adalah... Memang kita udah hitung, dan semuanya itu kopi, taman-taman lain sudah disepakati, tapi memang belum kita lakukan rembarannya menunggu apresial. Tapi saya pikir dalam waktu dekat, semuanya itu akan kita klirkan sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Peribrata!